Metode ini adalah membantu kalian untuk men-structure gimana sih cara melahirkan ide-ide konten yang baru yang sebenernya udah ada di kepala kalian, cuman kalian gak tau gitu gimana cara mengeluarkannya Hai semuanya, it's KKN, welcome back to my channel Apakah kamu pernah mengalami kebuntuan, tapi bukan khusus buntu, tapi lebih kebuntu mencari ide konten? Yes, I feel you Mau profesi kalian apapun juga, kalian tuh harus bisa content creating zaman sekarang Karena cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain tuh adalah sekarang tuh melalui konten Bahkan ada salah satu temen aku yang kemarin nelpon dan nanya gimana ya ke cara nyari ide konten buat personal Instagram Ini personal Instagram loh guys ya, bukan Instagram business Jadi kayaknya awarenessnya udah sangat meningkat Ternyata berlama-lama aku akan share ke kalian gimana caraku mencari ide konten, brainstorming ideas Untuk kebutuhan personal account atau business account, konten Youtube, konten TikTok, konten Instagram Aplikatif buat semuanya, aku jamin So ya, stay tune Sampai akhir video Aku tau cara nyari ide konten tuh sebenernya sangat banyak banget caranya Jadi kalo misalnya kalian punya cara selain yang aku bakal jelasin di video ini Kalian tolong share dong di kolom komen Biar kita biasa saling bertukar pikiran gitu Dan terus yang mungkin masih belajar-belajar kan biar tau ya gimana sih sebenernya best practices mencari ide konten Kalian tolong taruh di kolom komen ya Sekarang, sekarang Oke disini yang harus kalian siapin adalah kayak post it, post it seperti ini ya Siapin aja Jatuh Terus abis itu kayak gini Terus abis itu speedol Jadi kita akan praktek secara langsung Step yang pertama Kalian coba tulis dulu siapa kira-kira target audience kalian Kalo misalnya kalian ada temen buat brainstorm Misalnya tim kalian ajakin Kalo misalnya kalian cuma sendirian kayak aku Sangat tidak apa-apa Disini aku akan cobain pake case yang Youtube aku ya Aku punya audience itu kayak misalnya nih Entrepreneur, ada mahasiswa, bekerja, ada siswa, ada juga mungkin freelancer Atau misalnya kalian buka bisnis Bisnisnya itu bisnis kuliner Nah kalian cobain tulis aja possible audience kalian itu siapa Food blogger atau pekerja kantoran Siswa-siswa bocah-bocah yang suka jajan Itu kalian tulis dulu aja Nah kalian kan udah tulis beberapa macam audience tuh Kalian gak mungkin kan akan serving semua Oke kalian prioritaskan kira-kira siapa aja sih Yang paling akan engage ke konten-konten kalian Atau mereka itu memang target market terbesar kalian Kalian vote aja Mungkin kita kasih bintang-bintang atau tanda-tanda seperti ini Kalian kasih aja kita pilih tiga teratas yang kira-kira akan kalian jadikan prioritas audience untuk konten kalian By the way di contoh ini aku pakenya itu tembok ya guys Mau kalian pakai kaca mau pakai whiteboard Kalian gak pakai post-it pun Pakainya laptop juga sangat tidak apa-apa Juga kalian tidak kehilangan esensinya Kalian kan tadi udah pilih nih audience prioritas kalian itu siapa Sekarang waktunya kalian brainstorm cari tahu kira-kira audience-audience ini tuh punya masalah apa dalam hidupnya Aku tulis misalnya nih kalau entrepreneur entrepreneur itu kira-kira masalahnya apa challenge nya dia tuh sekarang apa Apa kira-kira pertanyaan terbesar yang sekarang sedang dia punya atau mungkin dia itu berharap untuk achieve apa ya di masa depan Artinya apa yang ada di pikiran dia apa yang sedang dia hadapi apa yang sedang dia butuhkan kalian coba tulis Kalau mahasiswa misalnya dia menentukan passion atau mempersiapkan karir mau kerja usaha pas 2 ya kak gitu Atau cara lulus kuliah Atau mungkin ada juga audience aku yang pekerja masalah mereka mungkin gimana cara lebih produktif Cara nambah penghasilan atau cara biar mereka tuh gak males-malesan dalam pekerja itu juga bisa Banyak banget ya sebenernya mungkin challenge nya tapi disini mungkin aku prioritasin tiga-tiga aja yang bisa aku pikirin ya Kalian tulis kalian tata di bawah nama-nama profesi yang tadi udah kita list di step sebelumnya Wuh sejauh ini gampang ya ya masih bisa ya bisa ya masih Nah abis itu kalian voting lagi ya tidak bosan-bosan barengan tim kalian atau kalau kalian single fighter seperti aku yaudah kalian sendiri aja Coba pilih kira-kira mana aja challenge-challenge atau statement problem yang bisa diselesaikan sama konten aku yang aku sanggup Atau yang kira-kira aku bisa provide a better solution than others gitu Ini bener-bener aku sesuaiin sama kemampuan aku aja sih sebenernya dan mana yang aku suka gitu Setelah kalian tadi nge-vote kira-kira challenge-challenge statement apa aja yang menurut kalian menarik Kalian coba urutin seperti tadi abis kalian beres urutkan di bawahnya kalian tulis lagi deposit-posit kayak gini Kira-kira judul-judul konten apa aja yang bisa menjawab problem statement yang dipunya sama audience kalian tadi Nah judul-judulnya kalian tulis aja sebanyak mungkin sebenernya Kalau aku disini nulis tiga sampai empat judul yang possible Selainnya nih untuk challenge promotion tadi ya memasarkan produk ide konten yang bisa aku garap sebagai content creator di youtube adalah Misalnya bikin video cara jualan di Instagram ya udah bikin Atau cara cari ide konten Exactly the video that I'm making today Itu adalah hasil dari brainstorman aku ini pake metode ini So ini bener-bener works menurut aku ya Nah sekarang lanjut ke masalah productivity Nah aku bikin misalnya gimana cara mengatur waktu Gimana cara tidak malas Gimana cara menimbulkan kebiasaan produktif Mungkin ini adalah step yang mungkin paling takes time Karena kalian harus bener-bener ngide Kira-kira apa ya Kira-kira apa ya Mungkin kalian butuh waktu 5-10 menit It's okay Crazy mungkin aja Kalian masukin sebanyak mungkin di post it kalian Dan tempel di bawah challenge-challenge tadi Mirip sama step yang sebelumnya tadi Kalian coba pilih kira-kira mana aja ya ide-ide konten yang paling exciting Yang kira-kira paling bakal menjadi booming video di akun kalian Kalian coba list down Setelah beberapa menit Ternyata disini aku bisa menemukan Kira-kira 10 ide konten buat youtube aku Jadi sangat mudah banget sebenernya prosesnya Tapi kita kadang itu gak punya ide konten Simply karena kita gak bisa structure aja kebingungan kita Metode ini adalah membantu kalian Untuk menstructure gimana sih Cara melahirkan ide-ide konten yang baru Yang sebenernya udah ada di kepala kalian Cuman kalian gak tau gitu Gimana cara mengeluarkannya The beauty of it adalah Kalian gak cuman bisa pake metode ini Buat nyari ide konten Mungkin kalian bisa mencari ide bisnis pake metode ini Sekarang kita gantian Coba komen di bawah Kira-kira kalo kalian cara cari ide kontennya itu sebenernya seperti apa Atau kalo misalnya kalian punya ide konten Yang baru kalian lahirkan dari metode ini Kalian share juga dong di bawah Biar aku tau nih video ini bermanfaat atau kagak ya Tapi kalo misalnya ternyata bermanfaat Jangan lupa kalian share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye